Sekarang kita masuk sesi penanaman ya Masing-masing sudah punya bibit? Sudah Sudah punya bibit, sudah punya pot semua? Sudah Ingat yang pertama sekali potnya harus dilobang Walaupun dari pabrik sudah ada lubang Tapi wajib dilobangkan ulang lebih besar Caranya menggunakan pisau atau parang yang kuat Jangan pakai pisau kater ya Nah, lubangnya begini ya Nah, coba perhatikan baik-baik ya Ini kan dari pabrik kan kayak begini baru Nah, ini harus dilobangkan baik-baik dengan parang atau pisau ya Nah, diputer gini Nah, kalau tidak dilobangkan dengan sempurna Nanti tabu lampotnya akan nyumbat Perhatikan baik-baik Jangan ini dianggap sepele ya Jadi, kita bisa melihat Nih, lubangnya sudah nampak semua ya Kelihatan Kalian gimana punya ya? Belum sempurna Kalau sebelum sempurna buat kayak yang saya contohkan ya Oke, cepat sikit Waktunya sudah mepet Kita mau cekatan ya Yang sudah siapa? Yusi Yusi Coba Yusi mulai disini Sambil menunggu yang buat lubang Perhatikan Yusi menanam ya Coba lihat ini Mana yang Yusi itu? Ini anak ATP ya ATP ATP Oke Pertama sekali Yusi ikuti perintah Ambil kokofiber yang dalam karung Karena kita tidak menggunakan batu bata hari ini Penggantinya bisa Kokofiber Bisa menggunakan Batu bata Bisa menggunakan genteng Yang tidak boleh itu batako ya Oke, masukkan dalam pot Ya, cukup Nah, seperti itu Kemudian diisi tanah Kemudian diisi tanah Yang lain lihat Perhatikan Tidak nyima nanti ya Tidak mungkin setiap orang saya ajari Oke, pakai cangkul Aduh, sayanglah tangannya Tidak sayang pakai tangannya Oke ATPH tak takut tanah Tapi takut cacing Nah, jadi setelah Setelah diisi tanah begini Yang lain tolong perhatikan ya Iya pak Ini waktu kita taruh polybed disini Ini polybednya tidak boleh lebih dari leher akar pot ini Karena kalau sudah terlalu tinggi Nanti nimbun Kita memupuk susah Menyiram susah Ya Jadi ini ketinggian tanahnya Harus di Kurangi lagi ya Oke Sudah Setelah itu kita Tinggal sobek polybednya ya Ingat Ingat Sebenarnya Kalau mau menanam tanaman Tabu lampor ini Dua hari tanaman itu Tidak boleh disiram Karena apa? Karena tanahnya itu Jadi becek Lembab Dan gampang pecah Tapi kalau sudah dua hari tidak disiram Itu kita bebas Kalau dibuka polybed Mau diangkat-angkat Tidak apa-apa Tapi karena ini tadi sudah terlanjut disiram Makanya membuka plastiknya Harus hati 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 ya Kemudian luruskan Ya Nah Baru ditimbun ya Lanjutkan penimbunan Bantu 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 Biar cepat Bantu ya Mana peralatan yang lain Udah Gak boleh dipadat-padat Ingat ya Gak boleh dipadat-padat Cuman cara madatnya bagaimana Begini caranya Tolong perhatikan Ya Diangkat serentak begini Kemudian dihentakkan Ya Itu cara memadatkannya Dan tidak boleh ditekan-tekan begini ya Tambah dikit lagi Nanti waktu disiram dia akan fresh ya Oke sudah Gimana yang lain Udah bisa mengikuti Yuk lanjutkan Siap Siap Nah jadi lanjutkan yang lain Sementara Yusi udah boleh pulang Udah udah selesai dia kan Gak ada boleh pulang ya Dipertirakan kalau dipres itu tebalnya sekitar 3 cm 3-4 cm Gimana Boleh ya Apa tuh Gunanya kokofiber ini apa pak Kokofiber ataupun alas pot Bisa digunakan batu bata Bisa genteng Stereoform Ataupun sabut kelapa yang kita potong-potong Ataupun kokofiber yang sudah Apa namanya Serat dari sabut kelapa ya Jadi fungsi dari Kita menaruhkan kokofiber Di bawah Di dalam pot yang paling dasar itu Gunanya untuk Memprosek Apa namanya Membantu aerasi Aerasi itu Sirkulasi oksigen udara di dalam tanah Melalui perakaran ya Tapi kalau terlalu becek di bawah Tanpa adanya Aerasi yang bagus Itu akar akan membusuk Nah itu fungsinya ya Yang lain Ada masalah Coba dites dulu Napa polybed kamu tuh Masuk dalam Udah Kelewatan tingginya kan Coba Kurangi lagi Udah Oke mari hot Masukkan Langsung sobek aja Enggak usah takut-takut Kiri kanan sobek Kiri kanan sobek Kiri kanan sobek Biar enggak ada apa Boleh Tambah sikit lagi boleh Posisikan lurus Baru ditimbun Ketinggian ya Ketinggian Gini udah Udah Saya keratakan Pakai alat Pakai alat ini Pakai alat Kalau tanahnya tinggi Makanya dasarnya di rendahkan Udah nih pak Coba diambil Kejauh dikit Enggak usah Harus ngumpul Jadi Enggak padatan Kalian Ya Ini siapunya Mundur Jangan ngumpul Sini Oke Sindi Apa masalahnya Nah posisinya begini Ya Lurus ya Oke Timbun Oke Lanjutkan Luruskan ini ya Nanti ya Nah itu ya Oke Sudah Ambil sini sikit Nah udah Turunkan Ya Tambah tanahnya Bikin Ini tambah tanah Dikit Bikin Kiri kanan Polibetnya Hati-hati Karena tanahnya Polibetnya udah dihiram Mengangkatnya Hati-hati ya Jangan sampai pecah ya Ingat Tidak ada yang ditekan-tekan Tanahnya Cuma dihentakkan Belum Ini harus dihentakkan Gini Mentakannya Cari yang rata ya Oke Piona Itu salah ya Karena apa Salahnya tahu Tau lah Apa salahnya Karena Miring Caranya Dibongkar lagi Ya Jangan sampai pecah Kalau diangkat nanti pecah kan Iya pak Nah diangkat dulu Nah Nah ini teman-teman Di mana saja berada ya Kalau nanam Tanaman Sudah dalam Polibet Pindah ke pot Jangan mengikuti Tanah medianya Ikuti Arah pohonnya Ini karena Fiona tadi mengikuti Tanah Polibet ya Jadi mengikuti Tanah Polibet Cocok berdiri gitu kan Tanamannya yang miring Oke Dikurangi Fiona Jadi kesalahan Ada di Fiona Tetapi Kita mengerti bersama ya Iya pak Oke Nah lihat ya Caranya yang benar adalah Kalau ikuti tanah medianya yang kita luruskan Pohonnya yang miring Nah jadi sekarang tanah medianya yang kita miringkan Pohonnya yang Lurus Oke baru ditimbun Oke dibantu Om Benny Kombe ini Yuk bantu ya Baru bagus Satu kali lagi Nanti dibeliin es manis satu ya Piona belikan es manis buat Benny Oke diangkat Lihat ya Cara panet ya Satu Dua Tiga Kita gak ada tekan-tekan lagi ya Tambah satu genggam Dua genggam ya Ada pelajaran ini di sekolah? Enggak Adanya di? Sanggar Pilihan Spesifik Tabu Lampot Jambu Madu ya Rendy sudah? Ini sudah Kak Rinaldi Ini namanya Randy Rinaldi Cindy Siti Tertukar terus aku sama Baru sebelas nih Tapi udah pikun Denny Benny Iya Benny Denny Ben tengok belakang Pantat Pantat Nah ini udah Pak Hah? Udah oke Yuk Jadi Hah? Udah Ini kebanyakan Diratain Ini udah nentak ya Ini udah nentak ya Tambah sikit lagi Masih longgar ya Coba Udah nentak Pak Oke deh Jadi karena sudah selesai semua Kita deder disini ya Angkat Bagus balik Lenggo gak kuat Jaraknya 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter Pokoknya bisa Sebelas ya Kamu penyangkat Isih Keren Bagi Bagi-bagi Bagi jarak Bantu yang atur Siapa? Ketua siapa? Sindi udah selesai? Sudah Pak Mulai hari ini Sindi rawat tanaman ini Sampai pulang magang Dibawa pulang Ya Pak Ya Ini tanaman Jambunya saya bonuskan Medianya saya bonuskan Potnya yang dibayar Ya Benny Udah Pak Juga ya Ya Pak Yosi juga Udah Pak Ya Nisiti Ya Pak Fiona Ya Pak Dava Ya Pak Randy Ya Pak Marcel Oke Pak Marihot Ya Pak Denny Ya Pak Dan Rinaldi Inilah generasi Yang akan datang Yang akan memperpanjang Tangan saya Di Riau ya Di Andragiri Hulu Untuk mengembangkan Jambu Madu Tabu Lampot Untuk ditanam Di pekarangan rumahnya Masing-masing Jadi pulang nanti Di desa masing-masing Di rumah beliau ini Akan Diterapkan ya Karena ini Jambu Madunya Akan saya berikan Kepada mereka Sebagai bukti Mereka magang Di 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 Sanggar Finiza ya Ya Pak Nah ini ya Oke Oke Semangat ya Ya Pak Terakhir Setelah kita Deder Semua Kita akan Siram Secara Merata Hingga Menggenang Dan ngocor Ya Sambil melihat Posisi pot kita Benar-benar Sudah datar Atau sudah rata Kalau masih miring Gaya airnya Itu Wajib diganjal lagi ya Oke Lanjutkan ya Sampai ngocor ya Biasa aja Yur Sampai ngocor ya 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 Sampai ngocor ya